DI BOX FRIED Gua kali ini mau nyantai aja guys Gua ga akan teriak-teriak Gua bakalan chill, bakalan angkat kaki satu Atau kita jombok di kursi gaming terci... Karena gua pengen merayakan berhasilnya gua mendapatkan 4 leopards guys Tinggal kita cari permanent punta But anyway, video kali ini gua pengen menunjukkan ke kalian Another big way in 2024 The biggest trade ever di channel ini di awal bulan ini guys, so kita bakalan tunjukin langsung proses gua mendapatkan 4 leopardsnya, let's go Aduh gua pengen sedikit klarifikasi dulu deh teman-teman ya, kalo misalkan kalian melihat semua video gua mengenai trading guys, kalian tinggal ke playlist aja dan liat disini ada Road to Buddha, Mythica Fruit dan lain-lainnya guys Nih ya, udah gua bikin playlistnya semua perjalanan trading gua ga ada yang keskip sama sekali gua masukin kesini guys kalo kalian lihat video itu memang gua menukar banyak sekali Dragon ke Dove guys tapi timingnya itu loh timingnya ketika Dragon itu belum ada isu-isu udah ada isu-isu rework sih tapi value-nya belum naik catat, kalo sekarang guys semenjak si Dragon ini ada apa tulisan in progress gitu ya di shop nah, in progress Dragon Beast ya dimana sebentar lagi katanya buat Dragon ini bakalan lebih GG daripada Kitsune guys bahkan Leopard bahkan buah Beast paling GG in Block Street tapi engga, gua ga termakan omongan itu gua neket untuk menukar semua Dragon yang gua punya bahkan sampe sekarang kalo kan ngikutin gua gua itu punya sekitaran 4 atau 5 Dragon guys dan itu semua gua udah tukerin trading terakhir gua nunjukin kalian dan gua itu nge-thread apa nih Dragon tuh kan, bahkan gua tukerin Dragon gua ke Dove sama Venom guys kalo sekarang ya di update-an Winter ini gua jelas-jelas Big L ya, mohon maaf deh guys trading-trading kecil-kecilan temen-temen karena magma gua akan tuker ke Spider ya ini kecil-kecilan aja menurut gua ini tuh gua sedikit fair fair guys, ga ada win gua ga ngomong gua win ya dan bahkan sebelum update Winter ini liat, gua juga berhasil menukar kembali kok Dove ke Dragon yang tadi guys dimana gua berhasil profit 1 Venom emang kalo misalkan kalian Valen ini trading ga mungkin ga profit guys kelas Bang Len 3 2 1 nah kalian yang nge-skip-skip gua jelasin lagi ini timing sebelum event Winter sebelum Dragon ada tulisan in progress guys ya bahkan gua lagi asik-asik nge-farming level guys ada viewer yang ngasih gua buah si Rare Yuki Maki makanya gua bisa dibantuin dia nge-hunting Shark Anchor guys liat, out of nowhere gua dikasih gua portal kan ya lumayan lah kalo misalkan gitu memoda buat kita trading sir, let's go event Rumble dia kasih ke gua guys gokil thank you bro Red Ruki thank you langsung di TPI lagi disuruh leveling lagi gua ya kali Bang Len kalo trading itu ga cuan guys liat ini gua berhasil nge-trade mamut gua ke Dove coba deh gini sekarang kalian coba trade mamut ke Dove kalo misalkan kalian bisa menemukan dengan cepat berarti emang ini tuh gua L guys satu let's go keren ga? keren lah gua juga berhasil menukar Buddha gua ke Venom ya ini mah jelas-jelas gua win dong win jelas tiga, dua, satu gila ya diawali bulan baru another win-win baru guys tuh liat bahkan gua ketemu orang yang bener-bener napsu sama Dove gua tuh dia pengen buru-buru tuker mamutnya ke Dove kan emang udah-udah jangan diragukan lagi skill Bang Len untuk trading di block spirit kalo misalkan yang ini gua sedikit panik sebenernya jujur gua juga rada goyang lah iman gua ketika si Dragon ini diiming-imingin bakal bagus guys alhasil makanya gua berani nuker Dove sama Blizzard ke Dragonnya pepeng haha sebenernya kan gua pake biasanya kan gua tukernya cuma pake Dove doang kan cuman gua kasih Blizzard lah gapapa itu-gitung gua Blizzard itu juga dapet kalau ngasalah guys tuh kan saking paniknya gua gua tuker lagi lah Dove nya pake Blizzard ke Dragon guys sebenernya kan karena emang isu-isunya loh guys buahnya lebih bagus lah buahnya begini-begini lah nanti gimana lah ya gimana nggak ini aja dia nggak FOMO gua yaudah gua tukerin aja Dove ke itu lagi guys pake Blizzard bahkan saking gua frustrasinya nukerin Venom Control ke Dove nggak ketemu-temu ya sama aja waktu gua nukerin spirit Venom ke Dove tapi ini gua tukerin Venom Control Phoenix ke mamut guys dengan harapan nanti mamutnya bakal gua tuker lagi ke Dove bang kok bisa lu sejak gua itu nggak guys nggak 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 hoki aja nih mah pure hoki butuh emotenya dulu emot-emot di komentar lihat dapet lagi tuh guys gua Venom aduh di troll kali ini tenang tenang jangan emosi dulu inget ini tuh belum ada isu dragon itu bakal di reward guys belum ada tulisan in progressnya makanya gua berani nukerin Dove ke spirit guys ya tuh lihat goks nggak goks dan gua trading sama dia gua berhasil mendapatkan private server guys free chill dulu aja guys chill ya emang orang-orang udah banyak nge-stock dragon dari jauh-jauh hari dengan menuker Dove spirit ke dragon Dove Venom ke dragon dan dia keep itu sedangkan gua gua tradingin lagi guys jadi gua tuh nggak nge-keep dragon karena gua tuh ayah lebih ke ini sih guys lebih ke buru-buru pengen permainan portal aja sih hahaha 3,2,1 let's go lah nggak usah banyak basa-basi lagi emote 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 ditolak gua kan Dove ke itu ke dragon ditolak gua sama devil oh kalau ini gua berhasil nuker Venom gua ke spirit oke lah ini juga gua win guys jangan diremehkan emote 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 nah ini ini gua rada bimbang disini guys Mamot Venom Dove Shadow Phoenix diaksep nggak gua nggak sih kesetan gua kan decchio sama gua guys soalnya gua bimbang gitu loh klo Mammoth ke Dove oke lah tapi kalau misalkan Venom ke Shadow kayak gimana gitu ke Shadow sama Phoenix teh ini juga gua berhasil nuker portal ke Shadow sih ini lucu banget sih ini ini gua ingat pensar ini lucu banget disini gua abis gagah ke block street dealer tiba-tiba datpe send gua drop send ya tiba-tiba kemakan Brazilian媽 orang ini lah singkat cerita gitu Orang ini adalah user portal guys Jadi secara gak sengaja Gue gak drop send kemakan sama dia Dia butuh portal Dia kasih shadownya ke gue Ditukar sama portal Emang kalo misalkan Bang Len udah trading Itu gak ada lawan guys Kelas Asik kan Gila ke trading sama gue apa guys Gacor Gue gak hanya trading di server guys Tapi gue di discord Kalo misalkan kalian nanya Bang Len Di discord apa Bang Len Kalian cek aja deskripsi gue Disitu gue udah naro discordnya Kit gaming guys Nih kita ganti dulu deh start kita Karena gue pengen jadi user portal Kombo guys Berarti sword defense melek Oke sisa 84 guys Ya ampun Ya ampun Gak bisa ini apa di atk guys Guys gue kabur dulu dah Gabur ke dox 2 guys Nah sini Ikut dia harusnya ikut dia Ikut Ayo sini Guys mana Mana Nih lagi asik-asik Gue Asik-asiknya cuman Geleng-geleng-geleng Nah ikutkan dia Sini Ayo Siapa namanya Dino Dino itu dia Oh bantinya segitu guys Tenang Chill dulu aja Bang ya Kita bisa kabur lagi ke cafe langsung Nah Tuh PvP disabled deh Lol Oke Sip ya udah seimbang nih Kita waktunya belajar kombo ini guys nanti Ya maaf lah guys Kok misalkan facecam gue ada di bawah situ ya Meanwhile In our universe Tidak mudah Mencintai Iji Iji Bro Inilah dia Trading Let's go Ini timing dimana dragon Udah ada tulisan in progress guys Which is itu sangat susah Untuk trading sekarang Sangat sulit guys Gue berhasil menemukan leopard Dengan dua dove Liat Makanya gue bisa bilang Ini adalah Best trade ever guys Pada saat Ini ya Pada saat dragon di reward Tapi gue gak tau nih Ketika nanti video ini upload Jangan-jangan si Rip Indra udah gak notice lagi Reward kan dari buah dragon Sedih gue Kayak sekarang itu guys Dragon bisa Dibandingin maksudnya Bisa di trade ke leopard guys Bahkan ada yang dapet Kitsune Dari satu dragon doang Gue gak ngerti dah Itu gimana dah Tapi bener-bener Ini value-nya Tiba-tiba meloncak drastis Gak si dragon ini Gue gak tau Bakal sebagus apa Tapi Gimana guys menurut kalian Terus di kolom komentar Apakah emang dragon itu Seworthed itukah Buat ditukar ke Kitsune Kasian yang punya Kitsune Menurut gue mah Tapi dengan gagah berani Perkasanya guys Gue berani menukar dragon Gue sisaan Ke buah leopard Memang sih rada cukup sedih sih Di dua hari pertama Setelah gue nukar ini Karena ternyata itu Bisa dapetin leopard Plus apa gitu Oh Ternyata di school guys Let's go ya Apakah buah Kitsune Bener guys Depannya Flame guys Ini juga gue melakukan Tindakan gagah berani Gue membuang Satu dragon terakhir gue guys Demi leopard Ya balik lagi guys Setelah perjuangan gue Ngelakuin trading dragon Ke Dove ke Venom Terus Dove ke dragon lagi Gue berhasil mendapatkan Venom banyak Spirit banyak Kontrol banyak guys Jadi gue rasa Gak apa-apalah Kalau misalkan gue nukerin Dragon gue ke leopard tadi Ya walaupun nanti Memang Ternyata updateannya Segege itu Buah dragon ini Ya gue terima resiko itu guys Tapi gue yakin Gue yakin Keryakinan gue ini bisa salah guys ya Dragon gak Ya bagus tapi Ya siapa tau Bagus tapi value-nya tetap Bagusan leopard gitu kan ya Siapa tau Ya keyakinan gue Percaya gue itu guys Jadi gue udah rela Membuang tuh ya Dua dragon gue Demi dua leopard guys Yang dimana sih sebenernya Gue bisa dapetin leopard itu Yang tadi gue bilang ya Plus add guys Bahkan bisa sampai Dove spirit gitu Dengan gampang lah Kalau sekarang Dan ini merupakan leopard terakhir Yang gue trade guys Kan bisa liat tuh Gue nge-trade pake apa dah Ya sini Gue nge-jonggol aja guys Disini Hah Kalian bisa liat tuh Gue nge-trade-nya pake apa Coba dah Kita sama-sama Kita nobar Taruh mie kalian dulu Atau kalian lagi gini Taruh dulu guys Liat ini Gue berhasil nuker Venom spirit Bahkan Apa nih Hah Dua Venom guys Ke leopard Aduh kata gue Main 5 bener-bener Big win Big win Big win Liat gue di joget-jogetnya jelas Di bawah tuh Ini gue temuin orang Di discord Gue gak looping-looping server Kalo kali ini guys Karena yang tadi gue bilang Susah banget Gara-gara si dragon itu Ada pesan in progress Mau di reward Lopan gue Terjun Aduh akhirnya guys Perjalanan gue selama berapa bulan Kalian yang udah ngikutin gue Series RTO permanent portal Next tinggal kita cari Orang yang punya permanent portal Kalian jangan lupa like Dan subscribe Supaya nanti kalian gak ketinggalan Momen dimana gue Menukar 4 leopard itu Ke permanent portal Sebenernya gue biasa dapet Permanent dove Permanent leopard lagi Atau apapun itulah Tapi gue memilih permanent portal Karena gue udah start dari awal Itu duluan guys Jadi guys Gue rasa Untuk video Series RTO permanent portal Gue harus cut dulu Sampai sini guys Karena mungkin Nanti videonya Pod dragon Udah resmi rework I don't know Semoga aja belum Dan gue udah dapet Sebenernya Orang yang punya permanent portal Dia udah nge-DM gue Semoga Stok dia juga Masih ada guys Jadi gue rasa Thank you Thank you Thank you very much Buat kalian semua yang udah nonton Sebenernya leopard gue 5 loh guys Kalian hilang 1 kan Ada dimana Ada di akun kecil gue Gue simpen sengaja Yaudah Sampai sini dulu Untuk video kali ini guys Jangan lupa like Dan subscribe lonceng Biar kalian gak ketinggalan Ketika upload video ini Tamat guys Sampai jumpa lagi Di next video teman-teman Bye bye Peace Peace Sub indo by broth3rmax